hai hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore kali ini saya berada di pertigaan dulu mau jalan-jalan sore lagi ini temen-temen untuk melihat suasana sore hari di pasar desa Ndongko temen-temen karung abu burid nah seperti ini dari pertigaan bulu ini kita menuju ke arah selatan temen-temen menuju ke pasar Ndongko konon kabarnya kalau sore hari di bulan ramadhan untuk pasar Ndongkom JRR wame banget jadi perjalanan saya sampai selesai temen-temen sekarang kita lagi di pom kecamatan Ndongko temen-temen kita melihat ini di sebelah kanan Hai ini toko baju sudah ramai temen-temen ya sekarang ini jam setengah lima sore dan ini di Indomaret Hai seperti ini Hai muantap sekali untuk desa Ndongko kecamatan Ndongko sore hari di bulan ramadhan sekarang kita sampai di pertigaan AMD atau di gemak kucur nah ini kita melewati gemak kucur dulu temen-temen di gemak kucur ada warungnya ini ini seperti ini di gemak kucur ada mbak-mbaknya lagi sendiri anjay nah kemudian kita muter lewat sini untuk menuju ke pasar Ndongko hehehe mantap-mantap dari gemak kucur bila kalian turun kalian akan temui jembatan gantung ini ada cangkruknya nah kalian akan temui jembatan gantung ini temen-temen nah ini pasar Ndongko yang sebelah bawah di belakang Monggo Pak udah mundur Oke sekarang kita sudah sampai di pasar Ndongko temen-temen nih banyak para warga yang lagi tinggak buburit untuk berkulineria mencari kuliner ini seperti ini suasananya nah rame banget ya halo bro weh weh ojong jiwi tengok eh eh iya ayo nah untuk ini arah yang dari barat ke timur suasananya seperti ini ternyata juga macet juga ya kita ke sebelah timur dulu nanti kita kembali lagi ke sebelah barat temen-temen untuk merah melihat arah yang ke sebelah barat asik yuk dipeka netane jembatan ini di warungnya makyem seperti ini berbelanja kuliner di sore hari menjelang buka puasa pasar Ndongko Nah sekarang kalau tadi dari arah barat ke timur sekarang dari timur menuju ke arah barat temen-temen kita harus gantian dulu dan ini kebetulan parkirnya ada di kanan kiri eh sulap eh jadi mohon maaf ya lelek sulap eh asyik oke pokoknya bakal panganan ini melumpuk belakang jadi sijin yang kenewe sekali milih ini eneng botok eneng jangan Buen drang menek pentol eh coba kita lihat dari sisi ke sisi barat pasar Ndongko temen-temen apakah juga ramai seperti ini sebelah kanan ada bakul sandal juga toko sepatu eh toko baju sebelah kiri ini toko sembako dan kelihatannya juga ramai nah sekarang kita segera ada di depan kecamatan Dongko ini untuk sisi depan kecamatan Dongko seperti ini juga lumayan ya lumayan lumayan ramai ini tukang cukur Yahweh santri nah ini di toko Mas Novi depan BRI Ndongko temen-temen ramai juga ini mes luar biasa ini sore hari ini untuk jalan raya Ndongko ini kita menuju ke blimbing temen-temen nah mungkin kita sampai di perbatasan desa Ndongko dan desa petung atau di jembatan Kali Kutu sampai di depan toko baju toko Sriwijaya temen-temen kondisinya masih relatif biasa-biasa saja ini ya kita coba belok ke wisata Watu Payung nah ini ada beberapa orang yang lagi nyanker atau lagi ngabur burit kali ya di wisata Watu Kayung nom noman juga bisa dibilang anak-anak nah setelah dari Watu Payung kita kembali saja ya ke arah timur temen-temen nah kita kembali lagi lewati Pasar Ndongko lagi temen-temen pokoknya nggak busan untuk hari kuasa ini kita melewati di Pasar Ndongko masih hehehe 8 ok 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 9 np Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton